Halo guys, selamat datang kembali di Jioka Channel Kumara Mang, piye kabar Selamat hari Rai Dulada maksud gue bagi kalian yang merayakannya semoga di tahun ini semuanya berjalan dengan lancar oke, nah sekarang gue pengen nge-share tentang pengalaman gue kemarin kan jadi ada ini ya guys pertandingan bulu tangkis di Asian Games nah disitu gue live stream di pertandingan Tunggal Putra ya guys jadi gue live stream gue ngambilnya jadi gue live stream dari video ya dari internet sebelumnya gue gak tau tentang regulasinya live stream gimana ya guys apa ada copyright atau ada tentang aturan-aturan pelanggaran hak cipta maksud gue gue gak tau makanya gue live stream nah jadi gue live stream dari internet dan disitu kebetulan di channel Indosiar ya seperti itu guys jadi gue langsung live stream ke youtube nah setelah gue live stream penontonnya meningkat dengan drastis guys dari seribu, lima ribu sampai sekitar dua puluh ribuan ya nah disitu ketika gue live stream sampai tiga puluh menit tiba-tiba videonya di block dan gue ngecek ternyata gue baru tau itu karena ada yang nge-report atau ada yang nge-klaim bahwa itu live stream gue itu pelanggaran hak cipta seperti itu guys oke setelah itu langsung gue matiin live streamnya gue cek-cek ternyata itu yang ngelaporin itu dari Sony apalah itu nanti gue kasih liat bukti pelaporannya dan juga itu yang nge-klaim itu nanti gue kasih liat juga ya guys karena gue agak lupa ya agak panjang juga seperti itu guys jadi disini sih gue gak ngerti atau bukan dengan sengaja ya gue pengen melanggar hak cipta karena gue emang sebelumnya gue gak tau dan emang gue pun termasuk youtuber baru ya guys jadi gue gak ngerti tentang regulasi atau peraturan dari live stream itu sendiri guys seperti itu nah untuk yang mempunyai konten atau yang bersangkutan gue minta maaf karena gue gak tau ya seperti itu guys lagi juga gue live stream gue gue gak monetize dan channel gue belum dimonetize sama sekali jadi gue gak ada niat buat komersilin gue hanya ingin men-share aja tentang pertandingan asian games gue ingin berbagi karena secara langsung gue ingin mendukung tentang asian games ya gue ingin berbagi ke semua yang menonton misalkan mereka yang lagi di jalan gak sempet nonton tv atau mereka yang gak tau caranya nonton live streaming dari internet ya guys jadi maksud gue hanya seperti itu aja gue gak ada bermaksud buat komersilin guys seperti itu jadi sih intinya di video gue kali ini gue pengen kasih saran aja buat kalian youtuber-youtuber baru seperti gue lebih hati-hati lagi dalam live streaming atau dalam membuat konten ya guys jadi harus memperhatikan lagi ya nah sebelumnya juga emang gue lihat sih ada orang yang live stream juga dari indosia tersebut ya atau dari saluran tv ya makanya gue pikir itu gak apa-apa fan-fan aja seperti itu dan ada beberapa channel juga yang dia mengutip atau mengulas dari stasiun tv seperti itu tapi mereka gak dipermasalahin kok gak direpot segala macem gue gak ngerti ya guys kenapa gue yang mau direpot gitu padahal kan maksud gue cuma untuk mensupport asian games aja seperti itu dan gue pun gak bermaksud untuk mengkomersilin ya seperti itu sih guys jadi buat kalian para youtuber baru ya lebih berhati-hati aja dalam live streaming atau dalam membuat video atau konten seperti itu guys nanti gue jelaskan atau gue kasih lihat bukti pelaporan dan channel gue yang kena pelenggaran hak cipta guys seperti itu guys oke simak guys video berikut sampai habis oke guys langsung aja ke channel gue disini gue pengen kasih lihat bagaimana gue direpot dan juga bukti pelaporan ya terhadap live stream gue kemarin malam saat gue live stream asian games ya 2018 ya guys sekali lagi gue pengen konfirmasi gue gak ada bermaksud buat niat copyright atau pelenggaran hak cipta gue hanya ingin berniat men-share aja tentang pertandingan tersebut secara gak langsung gue ingin mendukung asian games 2018 ya mendukung atlet-atlet kita ya guys seperti itu guys oke guys disini langsung aja kita ke creator studio gue ya guys nah kalian bisa lihat ini di video yang pertama asian games 2018 badminton tunggal putra Indonesia versus jepang ya ini live stream sebanyak 29 ya 29 menit selama nah disini ada tanda video dihapus teguran hak cipta guys seperti itu guys nah disini juga ada beberapa yang mencangkup konten berhak cipta gue gak ngerti dimana mencangkup konten berhak ciptanya masalahnya dimana mungkin ada orang-orang yang gak jelas aja atau yang sirik kali yang nge-report gak jelas nah kalau misalkan disini di video gue yang ada tulisan cara treatment black oval disini gue mencangkup konten berhak cipta itu lagu ya guys tapi itu gak bermasalah karena gue udah mencantum nama lagunya dan kalau misalkan ada monetize pun masuk ke yang mempunyai konten tersebut jadi gak ada masalah sama sekali guys seperti itu nah disini kita gue pengen kasih lihat yang video gue dihapus live stream kemarin nah disini status hak cipta anda memiliki satu tegoran hak cipta kita lihat guys detailnya nah video tegoran satu asian games 2018 badminton tunggal putra indonesia versus jepang alasan permintaan alasannya permintaan penghapusan hak cipta dihapus dihapus oleh sony picture network india pvt ltd nah sekarang ini yang permintaan penghapusan hak cipta tuh si sony picture network gue gak ngerti kena masalahnya dia apa mungkin karena dia ngeliat wah ini gak bisa nih kata dia mungkin ini melanggar nih makanya dia nge-report harusnya ini yang nge-claim kan si dari indosiar ya guys tapi ini yang nge-report nih yang minta hapus nih si sony picture network ini nih guys gue agak kesel juga sih guys tapi karena gue salah ya gue terima lah guys seperti itu guys nah jadi konsekuensi gue kalau misalkan gue udah kena status hak cipta disini kan ada 3 nih minimal tadinya gue fine-fine aja karena kemarin live stream tuh masalahnya jadi gue kena pelanggaran hak cipta seperti itu guys yang sampai video gue dihapus itu agak fatal juga sih guys jadi tuh gue gak bisa live stream selama 3 bulan atau 90 hari seperti itu guys nah resiko lainnya kalau misalkan gue melakukan kesalahan lagi atau melakukan pelanggaran hak cipta lagi selama 3 kali atau lebih dari 3 nanti channel gue bisa dihapus seperti itu guys notifikasi penghapusan akibat pelanggaran hak cipta video anda telah dihapus dari youtube asian games 2018 badminton tunggal putra indonesia versus jepang nah kami menerima pemberitahuan penghapusan akibat pelanggaran hak cipta sehingga video anda harus dihapus dari youtube judul video asian games 2018 badminton tunggal putra indonesia versus jepang nah ini url nya permintaan penghapusan dari sony picture network india pvt ltd sony picture network india coba gak ada sangkut pautnya sama sekali sama yang mempunyai hak ciptanya sendiri atau kontennya sendiri ini orang kepo-kepoan aja sih gue kesel banget tapi karena emang gue salah ya gue terima lah dan gue juga udah ngajuin permohonan maaf sama si sony picture network india ini untuk mencabut hak cipta ya supaya gue bisa live stream lagi kalau misalkan gue mau live stream gaming tapi belum ada respon dari dia ya kalau misalkan dia gak mau mencabut juga it's ok lah gak masalah yang penting videonya kan udah dihapus dari youtube dan gue gak akan mengulangi lagi hitung-hitung pengalaman lah buat gue karena gue sebelumnya gak tau ya guys tentang pelanggaran hak cipta kalau live stream nah ini berarti video anda tidak lagi dapat diputar di youtube ya guys nah itu juga gak bakalan menambah analistik jumlah jam yang punya hak ciptanya ya klaim hak cipta video anda telah dicekal di beberapa negara asian games 2018 badminton double putra akibat adanya klaim hak cipta video anda telah dicekal di beberapa negara artinya video anda masih tayang di youtube tetapi orang-orang di beberapa negara kemungkinan tidak dapat menontonnya ini asian games 2018 badminton double putra diklaim oleh surya citra media cm seperti itu ya guys nah kalian bisa lihat sendiri oke guys jadi pesan gue bagi kalian youtuber-youtuber pemula hati-hatilah dalam live stream ya guys atau dalam membuat video kalau misalnya kalian gak ngerti kalian bisa tanya-tanya ya ini pengalaman dari gue karena gue live stream langsung dari live stream melihat di channel tv melalui internet dan gue live stream langsung ke youtube nah itu merupakan suatu pelanggaran hak cipta ya dan gue baru tau itu ya sebelumnya gue gak ngerti karena setau gue ada beberapa orang yang melakukan itu dan dia gak ada teguran sama sekali dan bahkan ada beberapa channel dan banyak channel yang channelnya mengutip tentang stasiun tv ya guys jelas-jelas di dalam videonya ada logo stasiun tv tersebut tapi gak ada teguran sama sekali gak di-block sama sekali videonya nah itu channel pun bukan channel official resmi dari stasiun tv tersebut atau channel individual ya bukan channel perusahaan stasiun resmi tersebut tapi kenapa gak bisa kena teguran atau kenapa gak kena teguran ya guys disini buat pengalaman gue sendiri gue gak kau salah ya it's ok lah gue dapet teguran dan paling gak gue mau punya pengalaman nah bagi kalian yang pengen nonton live stream pertandingan asian games kalau misalkan kalian gak ada tv atau kalian lagi di jalanan atau kalian gak memungkinkan untuk menonton langsung di tv kalian bisa nonton langsung aja dari laptop ya guys eh sorry maksud gue dari internet kalian bisa nonton langsung kalian bisa buka di google kalian ketik live streaming misalkan indosiar atau live streaming hctv nanti disitu ada officialnya official resmi dari hctv atau indosiar yang akan menampilkan asian games seperti itu guys oke cukup sekian untuk video kali ini guys jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe terima kasih selamat menikmati terima kasih